Buka kemudian ini dimasukkan seperti ini Ya dari beli Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Our next channel Oke teman-teman Sekalian semuanya Kali ini saya akan bahas Mengenai Bagaimana cara Membawa tongkat Estafet Jadi jangan Skip videonya Saya jelaskan sampai akhir Bagaimana cara kita Membawa tongkat estafet Dalam lari estafet Sebelum lanjut Silahkan tekan tombol subscribe-nya Like dan komen Dan aktifkan loncengnya Saya ucapkan terima kasih Dan mudah-mudahan Bermanfaat Bermanfaat Buat kita semua Oke langsung saja Kita masuk ke Pokok pembahasan kita kali ini Yaitu Bagaimana cara Membawa tongkat estafet Oke seperti yang kita ketahui Bahwa lari estafet Adalah lari yang dilakukan oleh Empat orang Yang dilakukan secara bersambung Bergantian dengan membawa tongkat estafet Bergantian dengan membawa tongkat estafet Yaitu pelari pertama Memberikan tongkat ke pelari kedua Dan pelari kedua Memberikan tongkat ke pelari ketiga Dan pelari ketiga Memberikan tongkat ke pelari keempat Hingga melambah spik And finish Oke ya Jadi jarak yang sering biasa dilakukan Atau sering dipertandingkan dalam Lari estafet itu adalah Seratus kali empat Dan empat kali empat ratus Jadi gitu Oke sebelum kita lanjut Ke pembahasan Bagaimana cara kita memegang Tongkat estafet Nah kali ini saya akan Berikan sedikit Syarat-syarat yang harus dipenuhi Tongkat estafet Yang bisa digunakan Dalam lari estafet Yang pertama syarat yang harus dipenuhi Itu adalah berwarna Nah jadi Tongkat estafet itu Harus dibuat sedemikian rupa Dengan warna yang cerah Ya supaya apa Supaya disendirian dari Kejauhan Kemudian yang Yang kedua Dia memiliki ukuran panjang 28 sampai 30 cm Kemudian dengan berat 50 gram Kemudian diameter Ya diameternya Itu adalah 28 mm Ya Nah kemudian terbuat dari Besi metal Ya Atau Bajaringan Kemudian Bisa juga dibuat dari Kayu Kemudian bisa juga Dibuat dari pipa Halus Ya Yang dalamnya adalah Berlubang Ya Demi dia Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi Tongkat Yang digunakan Dalam lari estafet Oke sekarang kita masuk ke dalam Pembahasan kita Yaitu bagaimana Cara memegang Tongkat estafet Dalam lari Estafet Oke jadi Cara memegangnya itu ada berbagai macam Ya tergantung dari Masing-masing lari Oke sebagai contoh Saya berikan seperti ini Oke jadi Bentuk dari Tongkat estafet Adalah seperti ini ya Ya Ini contohnya Dia berlubang Kemudian ada Ya Oke bagaimana cara membawanya Yang pertama Kita pegang seperti biasa Ya Seperti biasa Ini contohnya adalah seperti ini Kita pegang ya Bagian Sebagian dari tongkatnya Kita pegang seperti biasa ini Ini adalah jari-jari Semuanya dirapatkan Jadi satu Ya Sama jari-jari Kemudian yang pertama ini Kemudian yang kedua Bisa dipegang Dengan memudahkan jari terunjuk Seperti ini Ya Ya Jari terunjuknya seperti ini Oke ini yang kedua Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu bisa Seperti ini Nah ya Oke jadi Ibu jari Jangan terlalu Rapat Ya Jari-jari juga Enggak Enggak Melingkat di Tongkat estafet Ini cara yang Ketiga Cara yang keempat itu adalah Yang seperti ini Oke ini juga bisa Seperti ini Ya Yang kelima Ini dibuka Buka Kemudian ini Dimasukkan seperti ini Ya Dari kelima Ya Bisa juga Dengan cara seperti ini Oke Seperti ini bisa juga Ya Jadi kita manfaatkan Beberapa jari-jari Ini hanya satu jari Jari tengah aja Yang digunakan Melingkar Dengan jari Dengan ibu jari Oke ya Jadi yang perlu diperhatikan Ini Itu adalah Beberapa cara Untuk memegang Tongkat estafetnya Oke Jadi yang perlu diperhatikan Mereka adalah Bagi setiap pelari itu Harus memegang tongkatnya Dengan Terat dan kuat Hal ini dimaksudkan Untuk apa Supaya Ketika dia membawa Saat lari Itu tidak Terjatuh Ya kalau terjatuh Itu akan Merugikan si pelari Sendiri Atau satu tim Itu bisa rugi Ya Karena dia harus Mengambil tongkatnya Kemudian Membawanya lari Mereka membawa Tongkatnya itu Harus sebagian-sebagian Ya Sebagian Dibawa Yang melari Kemudian Sebagian lagi Nanti diserahkan Bagian yang Menerima Jadi sebagian-sebagian Yang diperhatikan Saat lari Jadi teman-teman Itu tadi Penjelasan sedikit Penjelasan mengenai Lari estapet Bagaimana cara kita Memegang Tongkat estapet Jadi mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh